Suling Pusaka Kemala Jilid 18. Tiga hari tiga malam itu mereka isi dengan pesta pora, mabok-mabokan minum anggur cinta brahi. Tentu saja hubungan mereka menjadi semakin akrab. Pada pagi hari keempat, ketika mereka berdua terbangun dari tidur dalam keadaan lelah dan puas, Sian Hwe Asian Li melihat sebatang suling berbentuk naga kecil menggelepak di tempat tidur, tadinya tersembunyi di bawah bantal kepala kiseng. Ia segera mengambil suling itu dan berkata, indah sekali suling ini kiseng menggeliat bangkit dan melihat suling pusaka kemala itu berada di tangan Sian Hwe Asian Li, secepat kilat tangannya menyambar dan suling itu telah dirampasnya. Eh, kenapakah, kiseng? Aku hanya ingin melihat seru Sian Hwe Asian Li terkejut. Kiseng menyadari bahwa perbuatannya itu terlalu kasar. Maaf, aku hanya tidak ingin kehilangan benda ini, karena benda ini merupakan pusaka yang teramat penting bagiku. Nah, engkau boleh melihat dan memeriksanya sekarang, di menyerahkan kembali suling itu kepada Sian Hwe Asian Li yang menerimanya dengan hati lega karena tadi ia menyangka. Pemuda itu marah kepadanya. Ia meneliti suling itu dan memuji dengan kagum. Suling yang indah sekali. Terbuat dari batu kemala murni dan ukirannya amat indah. Sebuah benda yang langka sekali, kiseng. Dari mana engkau memperoleh benda selangka ini ia mengembalikan suling kemala itu kepada kiseng yang menerimanya dan meletakkannya di atas meja dekat pembaringan. Suling itu peninggalan ibuku yang tadinya menerima dari ayahku. Suling pusaka itulah yang menjadi pertanda siapa diriku. Sebenarnya, Sian Hwe Asian Li tertarik sekali dan ia merangkul kiseng. Kiseng, ku kira sekarang sudah waktunya engkau membuka rahasia tentang dirimu kepadaku. Kita telah menjalin hubungan yang amat erat, kita saling mencinta dan saling menjadi kekasih hati. Perlukah lagi engkau merahasiakan siapa adanya dirimu dari kiseng menghela nafas dan berkata, Baiklah, bagiku engkau adalah satu-satunya orang yang boleh mengetahui rahasia ini. Akan tetapi harap engkau tetap menyimpannya sebagai rahasia sampai tiba waktunya rahasia ini dibuka untuk umum. Seritakanlah, kekasihku dan aku akan menyimpannya seperti rahasiaku sendiri dan akan kulindungi dengan taruhannya waku. Aku pun kelap mengharapkan bantuanmu pada waktu aku menuntut haku. Ibuku telah meninggal dunia, Kim Goat. Nama ibuku adalah Chai Li dan ia masih keponakan dari seorang kepala suku Mongol yang bernama Kapokaikan. Pada waktu ibuku masih seorang gadis, menjadi putri tercantik di daerahnya, Kapokaikan berhasil menawan Kaisar Changtung yang sedang melakukan perjalanan di utara. Kaisar Changtung menjadi tawanan di daerah yang dikuasai. Kapokaikan sebagai tawanan terhormat. Bertemulah ibu Chai Li dengan Kaisar Changtung dan mereka saling jatuh cinta, lalu putri Chai Li menjadi istri Kaisar Changtung, dan lahirlah aku, Ah Sian Hwe Ah Sian Li lalu melepaskan rangkulannya dan cepat ia melompat turun dari pembaringan dan berlutut di atas lantai. Kiranya Paduka adalah seorang pangeran. Harap ampunkan hamba yang telah bersikap tidak hormat karena tidak mengetahui Ong Kiseng tertawa. Tangannya menyambar ke depan dan sekali tarik, tubuh wanita itu telah terangkat ke atas pembaringan dan di pangkunya. Hush, jangan begitu. Sebelum aku diterima dengan resmi menjadi seorang pangeran, bagaimu aku tetap Ong Kiseng dan jangan sekali-kali memperlihatkan sikap seperti tadi karena dengan begitu engkau akan membuka rahasiaku baik, hamba, eh, aku akan bersikap biasa, Kiseng. Kalau begitu, siapakah nama aslimu? Tanya Sian Hwe Ah Sian Li. Di dalam hatinya ia merasa berbahagia sekali karena orang yang menjadi kekasih barunya ini ternyata seorang pangeran. Pikirannya melayang-layang dan membayangkan betapa ia akan menjadi istri seorang pangeran, dan bahkan mungkin kelah kalau Seng pangeran menjadi kaisar, ia akan menjadi permaisuri. Namaku adalah Chang Lin ketika Kaisar Chang Tung meninggalkan ibu Cai Li untuk kembali ke selatan, ibuku itu sedang mengandung aku sehingga aku belum pernah bertemu dengan ayah kandungku. Kaisar Chang Tung meninggalkan suling kemala ini kepada ibuku dan suling inilah yang menjadi pertanda bahwa aku benar adalah putera Kaisar Chang Tung sebelum ibuku meninggal dunia, ia memberikan suling ini kepadaku dengan pesan agar aku mencari ayah kandungku ke kota Raja Kerajaan Beng. Akan tetapi, aku belajar ilmu silat dengan tekun lebih dulu sehingga aku memiliki bekal kepandaian sebelum mencari ayah kandungku. Demikianlah riwayatku, Kim Goat, jadi, engkau belum pergi menemui ayah kandungmu itu belum? Aku hendak menyusun kekuatan lebih dulu sebelum melakukan hal itu karena itu, untuk menyusun kekuatan agar kedudukanku cukup kuat dan terpandang. Setelah aku menjadi ketua Bantok Pang, aku ingin menundukan perkumpulan-perkumpulan lain. Aku telah berhasil menundukan dan menguasai Hek Hong Pang, dan sebetulnya aku ingin pula menundukan dan menguasai Pekeng Pang. Akan tetapi, mengapa engkau ingin menguasai dua perkumpulan itu selain agar kedudukanku kuat? Juga aku menginginkan penghasilan mereka, terutama Pekeng Pang dengan hasil piyawa kiok mereka, dan Hek Hong Pang dengan hasil rumah-rumah pelesir dan ruaju di mereka. Akan tetapi, kenapa engkau bukannya menundukan Pekeng Pang, bahkan membantu mereka untuk menentangku? Tanya pula Sian Hwe Asian Li. Apakah engkau menyesal, Kim Goat? Bukankah dengan demikian kita dapat saling bertemu seperti sekarang ini? Ki Seng menggoda. Sian Hwe Asian Li tersenyum. Tentu saja aku tidak menyesal, bahkan merasa senang sekali. Aku hanya ingin tahu mengapa engkau tidak menundukan dan menguasai Pekeng Pang, justru aku mengharapkan bantuanmu untuk ini, Kim Goat, bantuanku. Hai Hek, jangan berkelakar, Ki Seng. Mereka itu tidak mampu menandingiku, sedangkan aku kalah olehmu. Apa sukarnya kalau engkau hendak menundukan mereka? Tidak ada yang akan mampu menandingimu dan dengan mudah engkau akan dapat menundukan mereka dan menguasai Pekeng Pang. Pekeng Pang, Ki Seng menghela nafas dan tersenyum. Terbayang wajah Mei Ling dan agaknya sekarang bayangan wajah itu lebih menarik lagi. Soalnya, mereka itu menyambutku sebagai tamu dan sikap mereka terhadap aku baik sekali. Pula, aku tidak tega terhadap siang Mei Ling, ah ah, siang hawe asian li mencubit paha Ki Seng, kemudian ia merangkul dan berkata manja, kalau begitu engkau tertarik dan mencinta kepada gadis itu terus terang saja aku suka sekali kepadanya, Kim Goat. Karena itu bantulah aku untuk menguasai Pekeng Pang sekaligus mendapatkan Mei Ling, dan kalau engkau sudah mendapatkan Mei Ling, engkau lalu akan lupa kepadaku dan mencampakan aku suara wanita itu terdengar sedih. Ki Seng merangkulnya. Tentu saja tidak, Kim Goat. Engkau adalah wanita pertama yang pernah kugauli, aku tidak akan melupakanmu selama hidupku. Pula bukankah mulai saat ini engkau bersedia untuk menjadi kekasihku dan pembantuku? Aku mengharapkan pula bantuanmu kalau-kalau aku menuntut haku kepada Kaisar sebagai putranya. Engkau tentu suka membantuku untuk menguasai Pekeng Pang tanpa mengganggu Mei Ling, bukan Ki Seng membuju. Sian Hwe Asian Li menghela napas panjang dan menatap wajah Ki Seng. Baiklah, aku akan membantumu dalam segala hal yang kau kehendaki sampai kelak engkau menjadi seorang pangeran. Akan tetapi kalau engkau sudah menjadi pangeran dan mungkin menggantikan kedudukan Kaisar, harap jangan melupakan aku. Nah, bagaimana aku dapat membantumu untuk menguasai Pekeng Pang? Sebaiknya diatur begini, Ki Seng lalu berbisik-bisik mengatur rencana apa yang harus mereka lakukan terhadap Pekeng Pang. Pada pagi nari itu, setelah tiga hari tiga malam Ki Seng tinggal di rumah Sian Hwe Asian Li di puncak bukit merak seperti yang telah dijanjikan, dia menuruni bukit mengendarai sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda. Semua isi kereta itu masih lengkap. Sian Hwe Asian Li mengantar sampai keluar halaman dan kereta bergerak ke depan menuruni bukit. Metelah tiba di kaki bukit, kereta itu terus menuju ke perkampungan Pekeng Pang, tidak pernah berhenti dan tiba di perkampungan itu setelah hari menjadi malam. Chiang Ho dan Chiang Mei Ling yang sejak pagi menunggu-nunggu, menjadi girang sekali dan segera menyambut kedatangan Ki Seng. Juga para piausu menyambut dan merasa gembira melihat betapa kereta dan semua isinya lengkap telah kembali dengan selamat. Mereka bersorak gembira dan Chiang Ho bersama Mei Ling segera menyambut Ki Seng dengan wajah berseri. Tentu saja ayah dan anak ini menjadi girang bukan main. Mereka menyambut Ki Seng dengan pesta yang memang sudah disediakan untuk menyambutnya bergantian Chiang Ho dan Mei Ling mengangkat cawan arak untuk mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Ki Seng, yang disambut oleh pemuda itu dengan gembira pula. Kami telah berhutang budi besar sekali kepadamu, Oh Pangcu. Engkau telah menyelamatkan bukan saja nama dari kehormatan Pekeng Pang, akan tetapi juga nyawa kami. Oleh karena itu, kami mengharap dengan sangat sukalah engkau menerima unuran tangan kami untuk mengetalkan perhubungan di antara kami dengan perjodohan. Dengan segala kerelaan hati kami ingin menjodohkan Mei Ling, anak tunggal kami, denganmu, Oh Pangcu, kata Chiang Ho dan istrinya pun mengangguk-angguk. Mendengar ucapan, ayahnya ini, Mei Ling menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Ia tersipu, akan tetapi tidak meninggalkan kursinya dan hanya sekali ia mengerling ke arah Ki Seng dengan wajah tersipu. Ki Seng tersenyum dan dia pun mengerling ke arah Mei Ling. Tiga hari yang lalu, mungkin dia tidak berani mengerling atau memandang kepada gadis itu karena merasa sungkan dan malu. Akan tetapi, setelah dia bertemu dengan Sian Hwe Asian Li yang menjadi gurunya dalam permainan asmara, kini dia tidak lagi merasa sungkan atau malu. Hubungannya selama tiga hari tiga malam dengan Sian Hwe Asian Li seolah membangkitkan seekor binatang buas dalam dirinya, yang membuat dia memandang wanita cantik seperti seekor singa kelaparan memancing seekor domba atau memandang sebuah permainan yang amat indah menyenangkan untuk dipermainkan. Terima kasih atas maksud baik dani kepercayaan Paman Chi Yang kepadaku, jawabnya. Tentu saja aku menerima baik uluran tangan Paman ini, karena aku sendiri merasa amat kagum dan suka kepada Nona Chi Yang Mei Ling. Akan tetapi karena pernikahan merupakan urusan keluarga maka aku harus mendapat izin lebih dulu dari ayahku. Ah, tentu saja, di mana tempat tinggal ayahmu tanya Chi Yang Ho. Ayah tinggal di kota Raja dan Aki akan minta persetujuannya untuk menikah dengan Nona Chi Yang Mei Ling, Kiseng. Di antara kita sudah ada ikatan keluarga, bagaimana engkau masih memanggil Mei Ling dengan Nona katanya Chi Yang Ho sambil tersenyum. Baiklah, aku akan memanggilnya Ling Moi, adik Ling kata pula Kiseng sambil tersenyum dan Mei Ling tersipu sambil tersenyum manis. Pesta perjamuan itu dilanjutkan dalam suasana yang lebih gembira dan akrab dan malam itu Kiseng bermalam di sebuah kamar yang disediakan oleh keluarga Chi Yang. Malam itu sunyi. Seluruh penghuni rumah keluarga Chi Yang sudah tidur karena mereka lelah dan kekenyangan setelah pesta perjamuan sore tadi juga para anak buah pekengpang sudah tidur. Mereka pun kelelahan setelah merayakan kembalinya kereta berikut isinya dengan minum-minum sepuasnya. Lewat tengah malam, tiga sosok bayangan hitam berkelebat di atas genteng tumah Chi Yang Pangcu. Mereka memakai pakaian serbah hitam dan muka mereka pun tertutup kain hitam. Mereka itu adalah Sian Hwe Asian Li dan dua orang temannya. Dua orang itu adalah dua orang perampok yang memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi, pernah ditalukan Sian Hwe Asian Li dan kini menjadi kawan yang menaati semua perintah Sian Hwe Asian Li. Karena itu ketika Sian Hwe Asian Li mengajak mereka untuk membantunya menyerbu rumah ketua pekengpang, mereka segera menyanggupi. Di atas wuungan rumah itu mereka berhenti dan mendekam untuk melihat keadaan di bawah. Di bawah sana sunyi sekali, tanda bahwa semua orang di perkampungan pekengpang itu sudah tidur, bahkan tidak tampak penjaga malam atau peronda. Ingat, tugas kalian hanya memasuki kamar gadis itu dan menangkapnya, lalu membawanya lari, hati-hati, ia cukup lihai dan jangan sekali-kali kalian melukainya, apalagi membunuhnya. Biar aku yang menghadapi ketua pekengpang, dua orang perampok itu menganggup. Jangan khawatir, kalau hanya menangkap seorang gadis, tentu kami sanggup kata seorang dari mereka. Setelah meneliti benar keadaan di bawah, Sian Hwe Asian Li lalu memberi isarat kepada dua orang kawannya dan mereka lalu melayang turun ke dalam taman bunga di belakang bangunan indruk yang menjadi tempat tinggal Sian Hwe, ketua pekengpang, dan keluarganya. Dalam penyamaran ini Sian Hwe Asian Li tidak membawa payung merahnya. Ia lelah mendengar dari kisah tentang keadaan rumah ketua pekengpang itu dan dari atas genteng tadi ia pun sudah mempelajari di mana letak kamar Chiang Ho dan kamar Chiang Mei Ling. Kalian lakukanlah, itu kamarnya, ia menunjuk ke arah kamar gadis putri ketua pekengpang itu, sedangkan ia sendiri menuju ke kamar besar di mana Chiang Ho dan istrinya tidur. Dengan mudah saja ia dapat menggunakan tenaga sinkangnya untuk membuka daun jendela dengan paksa lalu melompat masuk ke dalam kamar yang gelap itu. Hanya sedikit sinar dari lampu di luar kamar yang menerobos masuk melalui jendela yang sudah terbuka. Biarpun terbukanya jendela itu hanya menimbulkan sedikit saja suara, namun agaknya sudah cukup untuk membuat Chiang Ho terbangun. Apalagi ada cahaya masuk dari luar jendela. Dia terkejut dan cepat meloncat turun dari atas pembaringan. Akan tetapi pada saat itu sinar kilat meluncur dan menusuk ke arah dadanya. Chiang Ho tidak sempat mengelak dan menggunakan lengannya untuk menangkis. Ternyata yang menusuk adalah sebatang pedang yang dipegang oleh seorang yang mukanya tertutup kain hitam. Krak lengannya terluka oleh pedang yang tajam itu sehingga Chiang Ho mengaduh kesakitan. Akan tetapi dia tidak diberi kesempatan lagi dan pedang itu kembali menyambar. Serangan itu amat hebat. Cepat sekali dan mengandung tenaga yang kuat. Chiang Ho tidak sempat lagi untuk menghindarkan diri dan pedang itu menusuk dan memasuki lambungnya. Dia berteriak dan roboh terpelanting. Dalam keadaan terluka parah itu kembali pedang berkelebat menyambar lehernya dan tuaslah ketua pekengpang itu dalam keadaan menyedihkan, berlumur darahnya sendiri. Nyonya Chiang terkejut dan terbangun pula dari tidurnya. Ia turun dari pembaringan, akan tetapi segera disambut bacokan pedang yang mengenai lehernya dan tanpa dapat berteriak lagi nyonya ini pun roboh di samping mayat suaminya dan tewas pada saat itu juga. Setelah membunuh suami istri itu, Sian Hwe Asian Li cepat melompat keluar dari jendela dan terus melompat ke atas genteng dan melarikan diri, sengaja meninggalkan dua orang pembantunya yang ditugaskan untuk menangkap dan menculik Mei Ling. Tidak seperti ayah dan ibunya, malan itu Mei Ling masih belum pulas benar pikirannya masih melayang-layang membayangkan wajah Kiseng, pemuda yang dijodohkan kepadanya itu. Ia merasa tegang dan juga senang karena ia memang sudah tertarik kepada Kiseng semenjak pertama kali bertemu dengan pemuda itu. Maka ketika daun jendelanya dipaksa terbuka dari luar, ia pun sudah terjaga dan cepat melompat turun dari atas pembaringan, tepat pada saat dua sosok bayangan melompat memasuki kamarnya dari jendela yang sudah terbuka lebar. Dari sinar yang memasuki kamar melalui jendela yang terbuka, ia melihat dua sosok bayangan hitam berlompatan memasuki kamarnya. Karena pedangnya tergantung di dinding, Mei Ling tidak sempat mengambilnya dan ia sudah menerjang maju menyerang orang terdepan dengan pukulan tangan kanannya. Akan tetapi yang dipukulnya itu cepat mengelak lalu menjulurkan tangan hendak meringkusnya. Mei Ling miringkan tubuhnya dan menampar. Plak orang itu terkena tamparan pada lehernya dan hampir terpelanting. Akan tetapi ternyata dia cukup kuat karena tamparan itu tidak merobohkannya dan pada saat itu orang kedua sudah menubruk dan memegang lengan tangan Mei Ling. Mei Ling meronta akan tetapi ia belum ia sempat melepaskan diri, orang pertama tadi sudah memegangi tangan. Yang sebelah lagi, karena keadaan di kamar itu gelap, Mei Ling tidak dapat berbuat sesuatu selain meronta-ronta dan mengerahkan tenaga untuk membebaskan diri dari pegangan kedua orang itu. Akan tetapi dua orang itu ternyata kuat sekali. Mereka sudah dapat menyeret Mei Ling keluar dari kamar itu melalui jendela dan setibanya di luar jendela baru Mei Ling dapat melihat bahwa dua orang yang menangkapnya itu adalah dua orang tinggi besar berpakaian serbah hitam dan mukanya tertutup kain hitam pula. Setelah kini berada di tempat yang tidak begitu gelap sehingga ia dapat melihat, Mei Ling mempergunakan kakinya menendang. Seorang di antara kedua orang penangkapnya itu tertendang perutnya dan dia berseru kesakitan sambil melepaskan pegangan. Setelah sebelah tangannya bebas, Mei Ling menghantam ke arah orang kedua. Orang itu dapat menangkis, akan tetapi terpaksa harus melepaskan pegangannya. Kini Mei Ling bebas dan ia pun mengamuk, menggunakan kaki tangannya, bersilat dengan ilmu silat pekeng sin kun, silat sakti garuda putih, menyerang kedua orang bertopeng itu. Akan tetapi ternyata kedua orang itu pun cukup lihai. Mereka mampu mengelak atau menangkis dan terus mendesak Mei Ling untuk dapat meringkus gadis itu. Dalam keadaan terdesak itu, Mei Ling teringat akan Ki Seng yang tidur di kamar sebelah, kamar tamu. Seng ke, tolong ia berteriak sambil menangkis empat buah tangan yang berusaha untuk menangkapnya itu. Ki Seng memang tidak tidur di malam itu. Dia menanti karena memang dia sudah berunding dengan Sian Hwa Sian Li bahwa malam itu Sian Hwa Sian Li akan bergerak mengajak dua orang perampok yang dikenalnya. Ki Seng tadi tentu saja mendengar gerakan Sian Hwa Sian Li yang menyerbu ke dalam kamar Chiang Ho, akan tetapi dia mendiamkannya saja. Juga dia yang mengintai dari jendela kamarnya melihat Sian Hwa Sian Li yang memakai tok peng, dia mengenalnya dari bentuk tubuhnya, melompat keluar dari kamar Chiang Ho dan melarikan diri melalui genteng. Ketika dia mendengar ribut-ribut di kamar Mei Ling, dia segera keluar dari kamarnya dan hanya bersiap. Setelah terdengar seruan Mei Ling minta tolong kepadanya, barulah Ki Seng meloncat dan dia membentak. Jahanam dari mana berani membuat keributan di sini cepat sekali dan menyerang dan sekali tangannya bergerak, langsung saja dia sudah menyerang dengan ilmu Ye Piam Chi. Totokan-totokannya demikian cepat dan hebat, tak dapat dihilangkan atau ditangkis oleh dua orang perampok itu dan berturut-turut mereka roboh terpelanting dan tidak mampu bangkit kembali karena sudah tewas seketika. Totokan Nip Yam Chi dari Ki Seng memang dahsyat sekali, juga amat kejam karena totokan itu telah dicampurnya dengan ilmu pukulan beracun bantuk Chiang, tangan selaksa racun. Dua orang itu tewas dengan muka berubah menjadi kehitaman. Pada saat itu, para anak buah pekengpang berdatangan sambil membawa senjata karena mereka mendengar suara ribut-ribut. Ada pula yang membawa lampu gantung sehingga keadaan di situ menjadi terang. Ki Seng menunjuk ke arah kamar Chiang Ho sambil berseru itu kamar paman Chiang jendelanya terbuka. Mari kita lihat mendengar ini, Chiang Nailing menjadi terkejut dan dengan hati penuh kekhawatiran dia lalu melompat ke dalam kamar itu diikuti oleh Ki Seng dan para murid pekengpang yang membawa lampu gantung. Daun pintu ternyata juga tidak terkunci dan dapat didorong terbuka dari luar. Begitu daun pintu terbuka dan sinar banyak lampu gantung yang dibawa para anggauta pekengpang menyorot ke dalam, semua orang terbelalak melihat tubuh Chiang Ho dan istrinya sudah menggelepak di atas lantai, berlumur darah mereka sendiri. Ayah, ibu Chiang Nailing menjerit dan terkulai insan. Ki Seng cepat menyambut tubuh gadis itu sehingga tidak sampai terjatuh ke atas lantai, kemudian dipondongnya Nailing dan dibawanya masuk ke dalam kamar gadis itu, diikuti oleh para pelayan wanita yang sudah berkumpul dan mereka pun bertangisan. Sementara itu, para anggauta pekengpang ketika melihat bahwa ketua dan nyonya ketua mereka tewas, menjadi marah sekali dan mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada dua orang perambok bertopeng yang tewas di tangan Ki Seng tadi. Mereka menghujankan senjata pada tubuh kedua orang itu. Tahan dulu tiba-tiba terdengar bentakan dan melihat bahwa yang membentak itu adalah Ho Ki Seng, para murid itu menghentikan amukan mereka dan mundur. Kita harus melihat dulu siapa mereka ini yang telah membunuh ketua dan istrinya kata, Ki Seng dan dia lalu merenggut lepas kain hitam yang menutupi sebagian muka dua orang tinggi besar itu. Setelah penutup muka mereka itu dibuka, beberapa orang murid pekengpang yang biasa mengawal barang kiriman, berseru. T.W. Atsu Siang Hou, sepasang harimau golok besar siapakah T.W. Atsu Siang Hou, tanya Ki Seng. Mereka adalah sepasang perampok yang biasa bergerak tanpa anak buah dan mengganas di daerah pegunungan Taisan sebelah timur. Akan tetapi selama ini mereka bersikap baik dengan kami tidak pernah mengganggu, hanya cukup menerima hadiah dari ketua kami. Hem, nyatanya mereka telah membunuh ketua kalian dan hampir saja menculik Nona Chiang Mei Ling, kata Ki Seng. Pada saat itu terdengar jerit tangis Mei Ling. Ayah, ibu gadis itu berlari keluar dari kamarnya, dan para pelayan wanita mencoba untuk menjegahnya. Akan. Tetapi gadis itu mendorong para pelayan wanita sehingga mereka roboh saling tindih dan dengan rambut tautan dan sambil menangis gadis itu berlari menuju kamar ayahnya yang masih dirubung oleh para anggauta pekengpang. Setibanya di depan pintu kamar itu, Ki Seng menangkap lengannya. Ling Moi, tenanglah. Kuasailah perasaanmu dan bersabarlah, tenang. Sabar. Seng ke, ayah ibuku dibunuh orang dan engkau minta aku tenang dan sabar gadis itu menjerit dan meronta. Ki Seng tetap memegangi tangannya bahkan lalu merangkul pundaknya. Ling Moi, di mana kegagahanmu? Ayah ibumu memang telah dibunuh orang, akan tetapi para pembunuhnya sudah kubunuh pula. Mereka berdua itulah pembunuh ayah ibumu, Mei Ling menoleh ke arah yang ditunjuk Ki Seng, yaitu dua mayat perampok yang tadi hendak menculiknya. Mereka yang membunuh ayah dan ibu tanyanya ragu. Benar, Ling Moi. Tidak ada yang mengacau rumah ini kecuali mereka berdua, apakah tidak ada orang lain yang memasuki kamar ayah dan melakukan pembunuhan itu? Tanya Mei Ling. Ki Seng menggeleng kepalanya. Kurasa tidak. Tentu kedua orang penjahat itu yang lebih dulu memasuki kamar ayahmu dan membunuh ayah ibumu yang masih tidur, baru kemudian mereka memasuki kamarmu, Jahanam keparat. Siapakah mereka menurut keterangan para anggauta pekengpang, mereka adalah tewe atus yang hou? Mei Ling teringat lagi kepada ayah ibunya. Ia memandang ke dalam kamar dan menjatuhkan diri berlutut dan menangis terseduh-seduh. Ling Moi, sebaiknya sekarang kita rawat jenazah kedua orang tuamu baik iaik, kasihan kalau mereka dibiarkan lebih lama lagi di lantai, kata Ki Seng. Mei Ling masih terisak dan hanya mengangguk. Ki Seng lalu memimpin para anak buah pekengpang untuk mengurus dua jenazah Chiang Ho dan istrinya. Ki Seng menyuruh Akyo untuk memimpin para anak buah pekengpang mengurusi kedua jenazah itu. Para anak buah pekengpang bertanya, apa yang harus mereka lakukan terhadap dua mayat perampok tewe atus yang hou? Lemparkan mayat-mayat itu ke dalam jurang biar dimakan binatang buas, kata Ki Seng. Dan semua anak buah pekengpang bergidik melihat sinar mati yang dingin dari pemuda itu juga Mei Ling merasa ngeri. Ia tahu betul bahwa kalau ayahnya masih hidup, tentu ayahnya melarang untuk membuang mayat-mayat itu ke dalam jurang dan tentu ayahnya akan menyuruh para anak buah untuk mengubur mereka. Akan tetapi karena ia masih tenggelam ke dalam kedukaan, maka ia pun dalam saja. Malamnya, ketika Mei Ling duduk dan menangis seorang diri di depan peti jenazah ayah dan ibunya, Ki Seng menhampirinya dan berlutut di samping gadis itu. Melihat sikap Ki Seng seperti hendak menghiburnya, Mei Ling menghentikan tangisnya terisak lalu berkata dengan pilu. Seng ke, aku, sekarang, telah menjadi atim piatu, hidup sebatang keu di dunia ini, Ling Moi, tidak perlu engkau berkecil hati. Bukankah di sini ada aku yang selalu akan menjagamu dan melindungimu dengan taruhan nyawa aku? Mendiang ayahmu telah berpesan sebelum meninggal dunia. Beliau ingin menjodohkan kita. Berarti itu merupakan pesan agar aku melindungimu. Bagaimana, Ling Moi, apakah hengka setuju untuk berjodoh denganku, menjadi istriku sehingga aku dapat melindungi selama hidupmu? Mei Ling menyusut air matanya dan dengan matuk kemerahan ia memandang kepada pemuda itu. Seng ke, engkau telah menyelamatkan tegkeng pang, dan engkau telah dipilih oleh ayah untuk menjadi suamiku, bahkan malam tadi engkau telah menyelamatkan aku dari tangan dua orang penjahat itu. Aku hanya menyerahkan segalanya kepadamu, Sengku. Aku menurut saja. Akan tetapi pernikahan itu baru dilaksanakan setelah setahun aku berkabung, kecuali kalau dilaksanakan di depan peti mati ayah ibuku. Mei Ling menahan tangisnya dan terisak sehingga kedua pundaknya terguncang. Kiseng tidak berniat mengikatkan diri dengan sebuah pernikahan sekarang. Masih banyak yang harus dilakukan dan diperjuangkan, dan pernikahan hanya akan mengikatnya. Biarpun dia amat merindukan dan menginginkan Mei Ling, akan tetapi dia tidak ingin menikah dulu sekarang, sebelum tercapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang pangeran. Tidak, Ling Moi. Aku tidak tergesa-gesa, bagiku sudah cukup bahagia kalau berdekatan selalu denganmu dan kita menikah nanti kalau engka sudah lepas berkabung saja, katanya dan hal ini melegakan hati Mei Ling karena ia pun merasa tidak enak kalau harus menikah selagi ia berada dalam kedukaan yang amat besar. Kematian Chiang Pangcu segera diketahui banyak orang karena berita itu tersebar luas. Banyak orang datang melayat. Para penduduk dusun di sekitar perkampungan Pek Eng Pang datang melayat, juga para saudagar yang suka mengirim barangnya dikawal oleh Pek Eng Piau Kok datang melayat. Bahkan beberapa golongan penjahat yang berhubungan baik dengan Pek Eng Pang berdatangan. Dan pada keesokan, harinya, pagi-pagi sekali Sian Hwe A Sian Li juga datang melayat. Kedatangannya diterima baik oleh Chiang Mei Ling dan para anggauta Pek Eng Pang karena bagaimanapun juga wanita ini telah mengembalikan kereta berikut isinya kepada Pek Eng Pang melalui Ong Kiseng. Semua urusan di Pek Eng Pang selama perkabungan ini, praktis diurus dan dikuasai oleh Kiseng karena Mei Ling menyerahkan segalanya kepada pemuda itu. Kiseng lalu menyerahkannya kepada Akiu sehingga Akiu lah yang memimpin para anak buah Pek Eng Pang. Karena Akiu menjadi orang kepercayaan Kiseng, maka semua anak buah Pek Eng Pang menaatinya. Ketika Kiseng bersama Mei Ling menyambut kedatangan Sian Hwe A Sian Li, hanya Kiseng dan wanita itulah yang tahu akan rahasia kematian Chiang Ho dan istrinya. Pertukaran pandang yang mesra antara keduanya tidak tampak oleh orang lain, dan dalam Matu Kiseng terpancar rasa syukur dan terima kasih kepada kekasihnya itu karena Sian Hwe A Sian Li benar-benar telah membantunya sehingga dia dapat menguasai Pek Eng Pang tanpa ada rasa permusuhan dengan Mei Ling. Bahkan di Matu Mei Ling, dia merupakan penolong besar ketika gadis itu hendak diculik oleh T.W. Atsu Siang Ho, sepasang perampok yang sial itu sampai mati pun tidak tahu bahwa mereka memang sengaja dikorbankan. Mereka oleh Sian Hwe A Sian Li disuruh menculik Mei Ling dan sengaja dibunuh oleh Kiseng agar pembunuhan terhadap Chiang Ho dan istrinya itu seolah-olah dilakukan oleh T.W. Atsu Siang Ho. Padahal yang melakukan pembunuhan itu adalah Sian Hwe A Sian Li sendiri. Kalau T.W. Atsu Siang Ho yang diserahi tugas membunuh Chiang Ho, kiranya hal itu tidak akan terlalu mudah dilakukan oleh dua orang penjahat itu. Semua telah diatur dengan rapi oleh Kiseng dan Sian Hwe A Sian Li. Aku sungguh ikut merasa berduka dengan kematian Chiang Pang Chu Kasian Hwe A Sian Li ketika disambut oleh Kiseng dan Mei Ling dan mereka duduk di ruangan depan, tak jauh dari dua peti mati yang ditaruh berjajar. Padahal baru saja aku menganggap Chiang Pang Chu sebagai sahabat baru. Siapakah yang telah melakukan pembunuhan terhadap ayah dan ibumu, nona Chiang Mei Ling pembunuhnya adalah T.W. Atsu Siang Ho, akan tetapi mereka pun telah dibunuh oleh Sengko, kata Mei Ling. Ah, aku tahu siapa mereka itu. Dua orang perambok ganas. Tentu mereka datang untuk mencuri dan ketahuan oleh Chiang Pang Chu. Akan tetapi syukurlah kalau mereka sudah terbunuh. Seandainya belum, tentu aku sendiri pun akan suka mencari dan menghajar mereka sampai mampus. Setelah bercakap-cakap beberapa lamanya, Sian Hwe A Sian Li berpamit dan dengan suara sewajarnya ia berkata kepada Kiseng, Oh Pang Chu, kalau urusan di sini sudah selesai, ku harap engkau suka berkunjung ke tempatku. Bukankah di antara kita telah terjalin persahabatan? Engkau juga, nona Chiang Mei Ling, Kiseng mengangguk. Baiklah, aku akan berkunjung ke rumahmu, Sian Li. Kiseng mengatur semua perkabungan dan penguburan Chiang Ho dan istrinya sehingga Mei Ling merasa berterima kasih sekali. Setelah penguburan selesai, Kiseng lalu mengajak gadis itu bercakap-cakap di ruangan dalam. Sekarang bagaimana, Ling Moi? Setelah ayahmu meninggal, siapakah yang akan mengatur semua pekerjaan, baik perusahaan pengawalan barang maupun perguruan Mei Ling menghela nafas, barulah terasa olehnya bahwa secara tiba-tiba ia harus memikul kewajiban yang teramat berat. Akan tetapi ia teringat kepada Kiseng. Bukankah pemuda itu telah berjanji akan menikah dengannya? Walaupun belum diresmikan karena keburu ayah ibunya meninggal, akan tetapi bukankah Kiseng telah menjadi tunangannya, calon suaminya? Dan pemuda itu juga memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, dapat dipercaya sepenuhnya untuk menguasai dan mengelola Pek Engpang. Sengkel, aku menyerahkan Pek Engpang kepadamu untuk mengaturnya. Terserah kepadamu bagaimana baiknya? Baiklah, mulai sekarang aku akan mengatur Pek Engpang. Karena aku adalah ketua Bantopang, maka Pek Engpang menjadi semacam cabang dari Bantopang. Aku akan mengatur agar perusahaan pengawalan barang dari Pek Engpang menjadi semakin besar dan kuat sehingga para pedagang tidak akan ragu lagi mengirim barang di bawah pengawalan kita. Aku akan menunjuk Akio untuk menjadi ketua baru Pek Engpang karena dia adalah orang kepercayaanku dan ilmu kepandayannya juga cukup tinggi dan boleh diandalkan. Aku hanya menurut saja, Sengko, kata gadis itu. Akan tetapi aku mengharap engkau tidak segera meninggalkan aku. Aku, aku masih belum siap hidup seorang diri, jangan khawatir, Lingmoy. Aku akan memimpin di sini dan memberi petunjuk selama beberapa bulan kepada Akio sebelum aku meninggalkan tempat ini. D.W. beberapa hari kemudian, Kiseng dan Mei Ling memanggil seluruh Anggauta Pek Engpang untuk berkumpul di ruangan besar. Semua Anggauta hadir karena mereka pun ingin mengetahui perkembangan perkumpulan mereka setelah ketua mereka meninggal dunia. Hampir semua dari mereka sudah mendengar bahwa Chiang Mei Ling akan dijodohkan dengan O.W. Kiseng dan mereka semua merasa setuju karena mengetahui betapa lihainya pemuda itu yang telah menyelamatkan nama baik Pek Engpang, bahkan telah menyelamatkan pula Mei Ling dari tangan penjahat. Selain itu, juga Kiseng telah membunuh dua orang pembunuh Chiang Pangcu. Jasa pemuda itu sudah terlalu besar dan mereka semua juga mengharapkan bahwa pemuda itu yang akan memimpin Pek Engpang. Setelah semua orang berkumpul dan para murid kepala yang dianggap sebagai Anggauta atau murid yang dipercaya oleh mendiang Chiang Pangcu sebagai kepala-kepala Piau Kiok duduk di deretan depan, Chiang Mei Ling lalu membuka pertemuan itu. Para saudara, kalian semua tentu mengerti bahwa setelah ayahku sebagai ketua Pek Engpang meninggal dunia tentu kita harus mengangkat seorang ketua baru untuk memimpin Pek Engpang kita. Aku sendiri merasa tidak ada kemampuan untuk memimpin perkumpulan kita yang kadang menghadapi tantangan dan persoalan yang rumit. Karena itu mengingat bahwa saudara Oukiseng ini telah berjasa besar kepada kita, juga bahwa dia mempunyai kemampuan itu, maka saya menyerahkan kepemimpinan Pek Engpang ini ke tangannya. Bagaimana, apakah saudara-saudara dapat menyetujui pendapatku ini para murid kepala yang berjumlah 15 orang itu yang pertama-tama menjawab serentak? Kami setuju dan jawaban ini tentu saja diturut oleh para Anggauta lainnya. Menghadapi sambutan ini, Oukiseng tersenyum dan dia pun bangkit ke depan. Saudara sekalian, terima kasih atas kepercayaan saudara sekalian kepada aku. Perlu kiranya saudara sekalian ketahui bahwa Mendilang Chiang Pangcu telah meninggalkan pesan agar aku dan Ling Moi menjadi suami istri. Pernikahan akan ini lakukan setelah masa berkabung setahun lewat, para Anggauta menyambutnya dengan tepuk tangan gembira walaupun beberapa orang di antara mereka merasa terpukul dan kecewa hati mereka karena diam-diam beberapa. Orang pemuda Anggauta Pekeng Pang jatuh cinta kepada putri ketua itu. Akan tetapi tentu saja tidak ada seorang pun yang berani membantah. Kiseng mengangkat kedua tangan menyuruh mereka tenang. Karena itu sudah menjadi kewajibanku untuk menjaga kelangsungan dan kebesaran Pekeng Pang. Akan tetapi karena aku sendiri sudah menjadi ketua dari Ban Pekeng Pang, kiranya tidak mungkin seseorang menjadi ketua dari dua buah perkumpulan. Oleh karena itu, aku menunjuk orang kepercayaanku, Akiu, untuk menjadi ketua Pekeng Pang yang baru. Kiseng memberi isarat kepada pembantunya itu dan Akiu segera bangkit dari tempat duduknya agar tampak oleh semua anak buah Pekeng Pang. Sekali ini, para Anggauta Pekeng Pang, terutama para murid kepala mengerutkan alis mereka. Kemudian seorang tinggi besar yang usianya kurang lebih 35 tahun, yang merupakan murid pertama di antara mereka, bangkit berdiri dan berkata, Kalau Aung Pangcu sendiri yang menggantikan kedudukan Mendiang Chiang Pangcu dan memimpin kami, kami merasa senang dan sama sekali tidak berkeberatan karena kami semua sudah mengetahui benar akan kemampuan O'u Pangcu. Akan tetapi kalau O'u Pangcu menunjuk orang lain untuk menjadi ketua Pekeng Pang, kami merasa keberatan karena belum melihat sampai di mana kemampuan orang itu semua. Anggauta Pekeng Pang serentak membenarkan pernyataan murid kepala pertama itu. O'u Pangcu tersenyum. Dia maklum bahwa para Anggauta Pekeng Pang itu belum mengenal Akiu dan belum tahu akan kemampuan pembantunya itu. Maka ia lalu berkata, Siapa di antara Anggauta Pekeng Pang yang paling tinggi kepandainya, harap maju ke sini. Aku akan membuktikan bahwa Akiu adalah seorang yang boleh diandalkan kepandainya dan patut untuk menjadi ketua Pekeng Pang. Anggauta Pekeng Pang yang tadi bicara segera melangkah maju menghampiri Kiseng. Sayalah yang menjadi kepala dari semua Piawusu di sini dan diangkat sebagai murid pertama Pekeng Pang, O'u Pangcu, katanya. Bagus. Sekarang ku minta murid kepala kedua dan ketiga juga maju ke sini, dua orang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun berlomcatan maju. Kiseng menoleh kepada Mei Ling dan bertanya, Ling Moi, benarkah merek bertiga ini merupakan murid-murid yang paling tinggi tingkat kepandainya? Mei Ling mengangguk. Benar, Seng Kho. Mereka bertigalah yang mewakili ayah untuk membimbing para murid lain dalam pelajaran ilmu silat, baik sekali kalau begitu. Nah, sekarang, untuk membuktikan bahwa Akyu pantas menjadi ketua Pekeng Pang, kalian bertiga boleh maju bersama mengeroyok Akyu untuk menguji kemampuannya. Akyu, layani mereka kata Kiseng. Akyu mengangguk dan dia lalu meninggalkan kursinya dan pergi ke tengah ruangan yang kosong, berdiri dan siap menghadapi pengeroyokan tiga orang itu. Akan tetapi sebelum tiga orang Anggauta Hekeng Pang itu maju, Chiang Mei Ling bangkit dan berkata lantang. Pertandingan ini hanya untuk menguji kepandain, oleh karena itu aku minta agar kalian tidak mempergunakan senjata, melainkan mengandalkan kaki tangan saja. Tiga orang Anggauta Hekeng Pang itu memberi hormat dan mengangguk kepada Mei Ling, bahkan lalu melepaskan pedang masing-masing dari punggung dan meninggalkannya di atas kursi mereka. Akyu, engkau juga sama sekali tidak kuperkenankan memergunakan senjata kata Kiseng kepada pembantunya itu. Akyu mengangguk. Baik, Pangcu, kini Akyu sudah berhadapan dengan tiga orang murid kepala dari Pekeng Pang. Tiga orang yang merasa penasaran itu lalu mengepung Akyu dari tiga jurusan membentuk barisan segitiga. Akyu yang terkepung di tengah-tengah bersikap tenang. Dia pun maklum bahwa dia berhadapan dengan tiga murid kepala Pekeng Pang, maka dia bersikap hati-hati. Dia percaya akan pandangan dan perhitungan Ouki Seng yang tentu telah mengukur sampai di mana tingkat kepandayan para murid Pekeng Pang itu sehingga disuruh mengeroyuknya. Akyu yang sudah berusia 50 tahun itu merupakan tokoh dari Bantok Pang dan tingkat kepandayannya hanya di bawah tingkat mendiang Ouki Seng dan Ousian Ketua dan Wakil Ketua Bantok Pang. Paman Akyu, awas terhadap serangan kami orang pertama dari para murid kepala Pekeng Pang berseru dan dia pun sudah menerjang dengan pukulan tangan kanan ke arah dada Akyu. Sementara itu, kedua orang kawannya juga sudah menyerang dari kanan dan kiri. Menghadapi serangan tiga orang itu, Akyu memperlihatkan kegesitannya. Dia melangkah ke belakang dan menggerakkan kedua lengannya diputar ke depan kanan-kiri. Pukulan orang pertama dapat dilakukan dengan langkah mundur, sedangkan pukulan dari kanan-kiri ditangkisnya dengan kedua lengannya. Duk. Duk. Dua orang penyerang dari kanan-kiri itu terpental ke belakang ketika lengan mereka bertemu dengan lengan Akyu yang kuat. Akan tetapi mereka sudah membalik dan menyerang lagi. Tiga orang itu bersilat dengan ilmu silat Pekeng Sin Kun, silat Sakti Garuda Putih. Gerakan mereka cepat dan juga setiap pukulan mengandung tenaga Sin Kang yang cukup kuat. Akan tetapi ternyata Akyu memiliki gerakan. Yang lebih cepat dan kedua tangannya selalu dapat menangkis pukulan tiga orang pengeroyuknya yang datang bagaikan hujan. Akan tetapi ternyata ilmu silat Pekeng Sin Kun memang hebat. Tiga orang murid kepala Pekeng Pang itu menyerang bagaikan tiga ekor Garuda yang menyambar-nyambar. Oleh karena itu, setelah lewat tiga puluh jurus, mulailah Akyu terdesak dan dia hanya mampu mengelak dan menangkis saja, sama sekali tidak memperoleh kesempatan untuk membalas. Dia merasa khawatir juga karena kalau hal itu dibiarkan berlanjut, akhirnya dia akan terkena pukulan dan kalau demikian halnya, berarti dia kalah. Diam-diam ia lalu mengerahkan tenaga sakti dari ilmu Bantok Chiang, tangan selaksa racun, dari tanpa diketahui oleh tiga orang lawannya kedua lengannya berubah menjadi kehitaman. Ketika tenaga Bantok Chiang sudah menjalar ke dalam kedua lengannya, Akyu terdengar mengeluarkan bentakan-bentakan nyaring sambil menangkisi lengan lawan. Duk-duk-duk tiga orang itu terpental ke belakang dan ketiganya mengaduh dan meringis, memegangi lengan yang tadi beradu dengan lengan Akyu. Ketika mereka memandang lengan yang terasa nyeri luar biasa itu, panas dari pedih, mereka terkejut karena pada lengan mereka terdapat tanda menghitam. Sebagai ahli-ahli selat yang sudah berpengalaman, maklumlah mereka bahwa mereka telah terkena serangan tenaga beracun. Maka mereka berlomcatan ke belakang dan tidak berani melanjutkan pertandingan. Kiseng lalu bangkit dan menghampiri mereka. Apakah kalian sudah merasa kalah? Lihat, lengan kalian itu sudah kemasukan hawa beracun dan kalau tidak cepat disembuhkan, hawa beracun itu akan menjalar ke dalam dan nyawa kalian tidak dapat dipertahankan lagi. Tiga orang itu terkejut dan ketakutan, segera mereka menjatuhkan diri berlutut di depan Kiseng. Harap oong? Pangcu menaruh kasihan kepada kami dan sudi mengobati kami, mudah saja mengobati karena Akiu juga tidak berniat membunuh kalian. Akan tetapi apakah kalian sudah yakin bukan kemampuan? Akiu dan menerima dia sebagai ketua Pekengpang kami sudah mengaku kalah dan memang paman Akiu pantas menjadi ketua Pekengpang, kata tiga orang itu yang merasa betapa nyeri pada lengan mereka semakin menghebat, rasanya panas seperti membakar. Nah, tahan nafas kalian kata Kiseng dan dia menggunakan it yang ci untuk menotok punda dan lengan. Tiga orang itu berturut-turut. Setelah itu, dia mengurut bagian yang kulitnya berwarna hitam dan sebentar saja warna hitam pada kulit lengan itu lenyap dan rasa nyeri pun lenyap pula. Tiga orang murid kepala Pekengpang itu mengucapkan terima kasih dan Kiseng tersenyum. Kalau kalian bersikap baik terhadap ketua kalian yang baru, tentu dia akan suka mengajarkan kalian ilmu pukulan yang amat lihai itu. Dengan demikian kepandaian para murid Pekengpang akan meningkat dan nama Pekengpang akan menjadi semakin terkenal. Akan tetapi, siapakah nama lengkap dari Paman Kiyu? Bagaimana kami harus memanggilnya tanya murid kepala sambil memandang kepada Akiu? Akiu tersenyum. Aku memang si Kiyu, maka kalian boleh menyebutku Kiyu Pangcu. Semua orang merasa puas dan mailing juga tidak berkeberatan dengan pilihan Kiseng karena ia sudah percaya sepenuhnya kepada pemuda yang menjadi calon suaminya itu. Beberapa hari kemudian, Kiseng pergi berkunjung ke Bukit Merak. Dia mengatakan terus terang kepada mailing bahwa Dia pergi berkunjung ke tempat tinggal Sian Hwa Sian Li. Ia merupakan seorang sahabat yang dapat diandalkan dan kelak tentu akan dapat membantu kita, kata Kiseng. Biarpun hatinya merasa tidak enak bahwa tunangannya berkunjung ke rumah wanita cantik yang genik itu, akan tetapi tentu saja mailing merasa malu untuk menyatakan keberatan dan kecemburuannya. Tentu saja kedatangan Kiseng disambut dengan gembira oleh Sian Hwa Ahian Li yang memang sudah merindukan kekasih barunya itu. Ketika dengan terus terang Kiseng menceritakan keadaan Pek Engpang, betapa dia sudah menguasai Pek Engpang dan mengangkat pembantunya, Akiu, menjadi ketua pengengpang, Sian Hwa Ahian Li tertawa. Hai Hik, usahamu berhasil baik. Kiseng-kiseng merangkul. Berkat bantuanmu yang amat besar, Kim Goat. Kalau tidak mendapat bantuan malam itu dan mengorbankan dua orang pembantumu, mana bisa aku berhasil sebaik ini? Chiang Pangcu dan istrinya tewas, Mei Ling selamat dan ia bahkan berterima kasih kepada aku. Engkau memang hebat dan pantas menjadi kekasihku yang setia dan baik, asal saja engkau tidak akan cepat melupakan aku, terutama setelah engkau menjadi seorang pangeran kelak, kata Sian Hwa Ahian Li sambil menyandarkan kepalanya di atas dada Kiseng dengan manja. Mana mungkin aku dapat melupakanmu, Kim Goat, dan bagaimana dengan Mei Ling aku dan ia sudah terikat dengan pertunangan, akan tetapi aku menangguhkan pernikahan sampai sehabis berkabung selama satu tahun, dan setelah setahun engkau akan mengawininya? Kiseng menggeleng kepalanya. Sebelum aku menjadi seorang pangeran, aku tak mau menikah kenapa engkau tidak berterus terang saja kepadanya tentang keadaan dirimu bukankah ia calon istrimu tidak? Hanya engkau yang boleh mengetahui rahasiaku. Dan aku pun tidak berniat untuk menjadikan Mei Ling sebagai istriku, kalau begitu, kenapa tidak engkau tolak saja ikatan perjodohan itu aku? Aku menginginkan ia, Kim Goat. Ia cantik jelita dan menarik hatiku. Aku ingin memilikinya sekarang juga, akan tetapi bagaimana Hei Hai Hiksian Hwa Ahian Li tertawa dan mencubit paha pemuda itu lalu berkata, Apa sukarnya bagimu? Kalau engkau memaksanya, ia pun tidak akan dapat mengelak dan melawan, aku tidak ingin secara itu, Kim Goat. Aku tidak ingin memilikinya dengan kera memperkosa. Dapatkah engkau membantuku agar ia suka menyerahkan dirinya kepadaku dengan sukarlah tanpa paksaan walaupun kami belum menikah Hei Hai Hik kembali Sian Hwa Ahian Li mencubit? Engkau nakal, Kiseng. Kalau engkau sudah mendapatkan yang baru, engkau akan melupakan yang lama. Kalau engkau sudah berhasil memiliki meiling, engkau tentu tidak akan ingat lagi kepadaku sungguh mati. Aku tidak akan melupakanmu, Kim Goat. Aku bahkan akan berterima kasih sekali kepadamu dan aku semakin sayang padamu. Hmm, engkau sekarang sudah pandai merayu. Akan tetapi bagaimana aku akan dapat mempercayaimu begitu saja? Baiklah, aku bersumpah. Biar hidupku akan sengsara kalau aku sampai melupakanmu. Aku percaya kepadamu, Pangeran. Tidak perlu engkau bersumpah, akan tetapi sebelum aku membantumu dalam hal itu yang kutanggung pasti berhasil engkau harus tinggal di sini selama tiga hari tiga malam lagi. Kiseng tersenyum. Tidak perlu wanita itu mengajukan syarat seperti itu, karena memang kunjungannya adalah untuk melampiaskan rasa rindunya kepada wanita yang pandai mengambil hatinya itu. Kembali kiseng seperti mabok, berenang dalam lautan cinta berahi di bawah bimbingan Sian Hwe Asian Liang berpengalaman sehingga nafsu dalam dirinya semakin berkobar, semakin kuat mencengkeramnya sehingga tanpa ia sadari, dia telah menjadi budak daripada nafsunya sendiri. Nafsu yang hanya menuntut kesenangan dan kepuasan yang tiada batasnya. Pada hari keempat, ketika kiseng akan meninggalkan kediaman Sian Hwe Asian Li untuk kembali ke perkampungan Pekengpang, wanita itu memberinya sebotol kecil benda cair berwarna merah. Campurkan ini ke dalam arak, tidak akan terasa apa-apa bahkan membuat arak menjadi lebih harum dan ia tentu akan menuruti segala kehendakmu. Akan tetapi sekali lagi, jangan engkau melupakan aku, kiseng terima kasih, Kim Goat. Bagaimana aku dapat melupakan engkau yang begini cantik dan menggairahkan, juga sudah banyak menolongku? Tidak, aku masih membutuhkan banyak sekali bantuan dan kelak kita akan menikmati hidup penuh kemuliaan bersama, dengan hati girang dan penuh harapan menikmati apa yang ia bayangkan dalam usahanya mendapatkan diri Mei Ling, kiseng berlari cepat kembali ke Pekengpang. Dia disambut oleh Mei Ling dengan wajah agak muram. Gadis ini memang merasa cemburu dan tidak enak hati sekali menanti kiseng yang tidak kunjung datang dari tempat kediaman sya. Hwe Asian Li Senja telah mendatang ketika dia tiba di perkampungan Pekengpang melihat Mei Ling menyambutnya dengan wajah yang agak muram, kiseng segera berkata dengan wajah gembira. Ah, senang sekali aku sudah dapat kembali ke sini, Ling Moi. Selama tiga hari ini hatiku kesal karena setiap hari Sian Hwe Asian Li dan kawan-kawannya hanya membicarakan tentang ilmu silap dan dunia Kang Ou. Malam ini aku ingin sekali mengadakan perjamuan kecil bersamamu, makan minum dan bercakap-cakap dengan santai berdua saja. Kita mengadakan perjamuan di mana enaknya, Ling Moi. Di ruangan dalam atau di Taman Bunga mendengar cerita kiseng bahwa pemuda itu merasa kesal hatinya berada di tempat tinggal Sian Hwe Asian Li dan kini mengajaknya makan minum, lenyap sudah rasa tidak senang dari hati Mei Ling, dan ia terseret oleh kegembiraan pemuda pujaan hatinya itu. Sebaiknya di Taman Bunga saja, Sengko. Di sana hawanya sejuk dan kita dapat makan minum di gardu dekat kolam ikan. Engkau mandi dan mengasolah dulu, Sengko. Aku akan membantu para pelayan menyediakan hidangan untuk kita, dengan gembira kiseng lalu pergi mandi dan berganti pakaian bersih. Setelah hidangan siap dan malam sudah tiba, Mei Ling sendiri mengetuk pintu kamar kiseng dan memanggilnya dari luar. Pemuda itu lalu keluar dari kamarnya dan ternyata Mei Ling juga sudah mandi, tampak segar dengan pakaian yang rapi. Sengko, hidangan telah dipersiapkan di Taman Bunga. Mari kita makan, Sengko. Kedua orang itu jalan beriringan memasuki Taman Bunga. Malam itu bulan separuh memberi cahaya redup yang menyejukkan suasana. Akan tetapi di Taman Bunga itu tampak indah karena Mei Ling menyuruh para pelayan memasang lampu-lampu gantung beraneka warna di sana sini. Ketika mereka tiba di sebuah bangunan tanpa dinding, semacam gardu di tepi kolam ikan, di sana sudah dihidangkan masakan-masakan di atas sebuah meja dengan dua buah kursi dan lampu gantung di bangunan itu cukup terang. Suasananya menyenangkan sekali dan setibanya di situ, hidung Kiseng disambut bahwa masakan yang sedap, membuat perutnya terasa lapar sekali. Melihat di situ tersedia seguchi arak dengan dua cawan yang cukup besar, Kiseng girang sekali. Dia lalu mengambil tempat duduk dekat guci arak itu, dan segera menuangkan arak ke dalam dua buah cawan di depan mereka, masing-masing setengah cawan saja. Mari minum, Lingmoy, untuk pembangkit nafsu makan, gadis itu tidak membantah dan mereka minum arak itu dengan satu tegukan. Kemudian mulailah mereka makan. Dengan sikap manis Mei Ling melayani Kiseng, mengambil dan memilihkan daging-daging terbaik untuk ditaruh ke dalam mangkok pemuda itu. Malam ini kita harus minum sepuasnya, Lingmoy. Ah, lampu itu sinarnya terlalu cerah menyilaukan mata. Tolong, Lingmoy, tolong pindahkan lampu itu agar tidak menyilaukan mata. Kiseng, kata Ki Heng sambil menuding ke arah lampu yang tergantung dekat tempat itu. Mei Ling segera bangkit dan menghampiri lampu gantung itu, memindahkannya ke belakang serumpun bunga. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kiseng untuk menuangkan cairan merah dari botol kecil yang diperolehnya dari Sian Hwa Sian Li. Setelah Mei Ling kembali ke kursinya, ia melihat Kiseng memenuhi kawannya dengan arak, kemudian menuangkan arak ke cawannya sendiri. Sama sekali Mei Ling tidak tahu bahwa sebagian dari arak dalam cawannya dalam dari botol kecil itu. Lingmoy, silakan minum untuk merayakan kegembiraan malam ini, kata Kiseng sambil mengangkat cawannya ke depan mulut. Ah, aku telah menghabiskan tiga cawan arak, Sengku. Kiranya sudah cukup, aku takut kalau mabok. Tidak, Lingmoy. Secawan lagi saja hayolah, temani aku bergembira. Secawan ini lagi saja dan aku tidak akan minta engkau minum lagi dalam suara pemuda itu terkandung permintaan yang sangat membuju. Mei Ling merasa tidak tega untuk menolak, maka ia pun mengangkat cawan araknya dan menempelkan di bibirnya yang merah. Arak itu berbau harum dan karena khawatir mabok ia minum arak itu dengan nekat sambil memejamkan mata. Ia minum arak itu sampai habis dan menaruh cawan kosong ke atas meja sambil memandang kepada Kiseng dengan senyum gembira. Hatinya lega karena ia tidak mabok, tidak merasa pening. Terima kasih, Lingmoy. Engkau benar-benar seorang gadis yang baik hati, telah suka menemani aku minum dan bergembira. Aku benar-benar merasa senang dan gembira sekali. Hayo minum lagi, Lingmoy. Makanmu kuliat sedikit sekali, sedikit? Hehehe tawanya kini terdengar lepas dan ringan. Makan sebegini kau bilang sedikit? Biasanya aku tidak makan sebanyak ini, Sengko. Aku sudah kekenyangan nih Kiseng tersenyum, hatinya girang melihat sikap gadis itu mulai terlepas dan tawanya begitu bebas. Dia memandang wajah gadis itu penuh harap. Aku juga sudah kenyang, Lingmoy. Dia melihat betapa wajah gadis itu di bawah sinar lampu kini tampak merah sekali, matanya redup seperti orang mengantuk memandang kepadanya dengan aneh. Lingmoy, engkau kenapakah Kiseng bertanya? Tiba-tiba Mei Ling tertawa, tawanya merdu dan bebas. Hehehe hai hik, Lingmoy, kenapa engkau tertawa tanya Kiseng yang belum menyadari apa yang terjadi pada gadis itu? Hehehe hik, engkau tampak lucu sekali, Sengko, lucu Kiseng bertanya heran. Lucu dan menyenangkan sekali, Maling bangkit berdiri, tubuhnya bergoyang-goyang seperti pohon cemara tetiup angin. Kiseng juga bangkit berdiri dan mulailah dia dengan hati berdebar menduga bahwa ini tentu pengaruh ramuan yang dicampurkan dengan arak dalam cawan Mei Ling tadi. Ramuan obat yang diterimanya dari Sian Hwe Asian Lee lupanya mulai bekerja. Maka dengan berani dia lalu memutari meja mendekati Mei Ling dan merangkulnya. Begitu dirangkul, Mei Ling balas merangkul dan menyandarkan mukanya di dada Kiseng. Lingmoy, aku cinta padamu, bisik Kiseng. Ah, aku juga, Sengko, Mei Ling berbisik sambil menekan mukanya di dada pemuda itu. Kiseng menjadi girang sekali. Mari kita kembali ke rumah, Lingmoy. Di sini dingin sekali, katanya sambil menggandeng tangan Mei Ling dan mengajaknya pergi meninggalkan taman bunga sambil bergandengan tangan. Para pelayan melihat sepasang orang muda itu pergi sambil bergandengan tangan. Mereka saling pandang dan tersenyum, akan tetapi tidak ada yang berani membuka suara. Selain mereka takut, juga mereka sudah mendengar bahwa sepasang orang muda itu telah ditentukan untuk menjadi calon suami istri. Mereka hanya sibuk membersihkan meja di mana Kiseng dan Mei Ling tadi makan minum. Kiseng membawa Mei Ling yang seperti orang mengantuk, berjalan sambil bersandar kepadanya itu bukan ke kamar gadis itu melainkan ke kamarnya sendiri, hal ini menunjukkan kecerdikannya. Kalau dia membawa Mei Ling ke kamar gadis itu, seolah-olah dia mendatangi kamar Mei Ling. Akan tetapi kalau dia membawa gadis itu ke kamarnya, Mei Ling yang mendatangi kamarnya, dan gadis itu yang menghendaki pertemuan itu, bukan dia. Mei Ling sama sekali tidak menolak ketika ia dibawa masuk ke kamar Kiseng, juga hanya memandang pemuda itu dengan metu setengah terpejam ketika Kiseng menutup dan memalang pintu kamarnya. Ketika Kiseng kemudian merangkulnya, ia pun membalas merangkul dengan penuh geirah, seperti orang mabok. Ia seperti sudah kehilangan kesadarannya, tidak ingat apa-apa lagi kecuali hanya menurut saja apa yang dilakukan Kiseng terhadap dirinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Mei Ling terbangun dari tidurnya. Pengaruh ramuan obat perangsang yang diminumnya sudah lenyap dan tiba-tiba ia teringat akan apa yang terjadi semalam seperti orang mimpi. Oh, tidak ia cepat bangkit duduk dan matanya terbelalak. Bukan mimpi. Ia berada di atas pembaringan dan Kiseng masih rebah di sampingnya masih tidur. Ia telah tidur di dalam kamar Kiseng dan pakaian mereka. Ah, bagaimana dapat terjadi semua ini ia berseru dan Kiseng terbangun dari tidurnya. Dia pun bangkit duduk dan memandang wajah Mei Ling sambil tersenyum. Ada apakah, Ling Boy? Sepagi ini engka sudah terbangun Mei Ling melompat turun dari atas pembaringan dan membetulkan letak pakaiannya. Kemudian ia memandang Kiseng dengan alis berkerut. Sengku, apa yang telah kau lakukan terhadap diriku? Kiseng juga turun dari pembaringan dan hendak merangkul Mei Ling. Akan tetapi gadis itu mengelak dan melangkah mundur. Sengku, kenapa aku tidur di sini? Apa yang telah kau lakukan?